Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 11 Agustus 2021 bersama Rono Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah Dalam, Selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih dan perlindungan ala Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Dari Paroki Kebun Dalam, Semarang, saya Rono Willem mengaturkan jus rohani yang segar. Saya pakai kata-kata kunci, jangan dibuang dong. Materi dasar yang saya racik dalam jus segar ini, saya ambil dari bacaan Injil yang dibacakan di gereja katolik seluruh dunia hari ini. Yakni dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Demikian bunyinya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Kristus yang baik hati dan murah hati. Apa yang kita lakukan? Kalau kita mengetahui ada orang yang berdosa. Dan kita juga tahu tidak hanya kita, tidak hanya saya. Tetapi beberapa orang dari kalangan umat tahu. Bahkan mungkin tidak hanya gosip, tapi kenyataan sudah menyebar berita bahwa orang itu adalah orang yang berdosa. Mari kita mencoba merenungkan bagaimana Yesus mengajak kita bersikap terhadap orang yang berdosa yang seperti itu. Yesus mengajak kita pertama-tama memakai cara budaya Yahudi. Yaitu tiga langkah. Langkah pertama adalah berbicaralah hati ke hati dengan dia. Empat mata. Ingatkan dia, nasihati dia. Kalau tidak mempan, langkah kedua, ajak beberapa orang yang juga tahu dia berdosa untuk mengingatkan dia. Kalau masih tidak mempan lagi, lalu baru masalahnya disampaikan kepada umat. Umat kalau zaman sekarang ya dipimpin oleh imam-imam dalam hal rohani, urusan dosa. Bagaimana ini memenanggapi saudara kita? Mari kita nasihati bersama-sama. Eh, tidak mempan lagi. Bagaimana? Secara manusiawi, kita akan mengatakan ini orang sudah berdosa, sudah buruk, sudah menjadi sampah, sudah sepah. Buang saja. Singkirkan saja. Keluarkan dari anggota-keanggotaan gereja kita. Para sahabat fresh juice yang baik hati dan murah hati, bukan itu yang mau dikatakan oleh Yesus di dalam kutipan yang kita dengar tadi. Semangat dasar kita mengingatkan, mengajak orang lain mengingatkan. Tiga langkah itu semangat dasarnya adalah supaya kita memperolehnya kembali. Supaya ia kembali menjadi anggota gereja. Supaya ia mengakui dosanya, menyadari kesalahannya, bertobat, dan lalu menjadi anggota gereja yang baik, yang suci, yang saleh, yang benar. Itu semangatnya. Lihat pada ayat 15. Engkau telah mendapatnya kembali. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang itu kembali? Kita tidak hanya menggunakan keterampilan kemampuan manusiawi yang juga merupakan anugerah Tuhan. Apa itu? Kemampuan untuk mendekati orang yang berdosa itu. Kemampuan untuk bicara hati ke hati dengan orang yang berdosa itu. Kemampuan untuk tidak membuatnya semakin putus asa karena sudah melakukan dosa. Tetapi membesarkan hatinya supaya bisa bertobat. Kemampuan untuk mengajak saudara-saudari kita yang lain juga untuk ikut menyadarkan dan mengajaknya bertobat. Kemampuan juga untuk berbicara dengan umat. Ayo kita bersama-sama mengajak dia untuk bertobat. Tidak cukup dengan semua kemampuan itu. Kita mendengar Yesus memberikan dasar kepada kita. Saat kita melakukan tiga langkah itu. Kita harus menyadari. Yesus yang mengatakan ketika dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Saat saya bicara dari hati ke hati dengan saudara kita yang berdosa itu. Yesus ada. Mengasihi saya. Menerangi saya. Tapi juga Yesus ada. Mengasihi orang yang berdosa itu. Dan juga menerangi hatinya. Menarik hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Jadi ketika kita menasihati ingat baik-baik Yesus ada di antara kita. Maka ya mari menasihati dengan baik, dengan bijaksana, dengan lemah lembut. Oke, prehatin tapi dengan senyum juga. Dan itulah semangat dasar kita menasihati. Kita menasihati bukan karena kita benci. Wah dia sudah berbuat dosa. Dia jahat, dia jelek. Juga bukan karena kita iri. Ada loh orang yang iri. Kepada orang yang berdosa. Oh dia berdosa. Tetapi kok masih bisa ikut perayaan ekaristi. Dia berdosa. Tetapi kok masih aktif dalam kegiatan. Dan bahkan masih diterima oleh umat yang lainnya. Saya yang berdosa kadang-kadang gak diperhatikan tuh sama umat yang lain. Lalu jadi iri. Nah ketika saya tahu dia berdosa. Saya dengan semangat gimana caranya. Akhirnya dia menjadi rendah di hadapan. Mata banyak orang, pandangan banyak orang, banyak umat. Lalu dia akan disingkirkan. Dia akan dibuang. Ini semangat yang keliru. Gak cocok dengan sabda Yesus. Tidak hanya Yesus sadir. Tetapi juga Yesus mengingatkan. Kalau dua atau tiga orang sepakat meminta apapun kepada Bapak di surga. Permintaannya akan dikabulkan. Saya ketika berjumpa dengan saudara yang berdosa. Saya perhatikan. Para sahabat Presus juga perhatikan kan. Kalau ketemu dengan saudara yang berdosa. Nah kalau perhatikan. Minta apa pada Tuhan? Bapak tolong saudara kami ini. Jangan sampai dia semakin sesat dan mati. Semakin berdosa dan nanti masuk neraka. Begitu mintanya. Bapak tolong supaya saudara kami ini menyadari dosanya dan mau bertobat. Kan mintanya begitu. Bukan minta kepada Bapak. Bapak ini sudah gak pantas jadi putra-putri Bapak. Sudah langsung jebloskan saja ke dalam neraka. Pasti gak gitu kan. Para sahabat Presus juga gak akan berdoa begitu. Kalau dua atau tiga bahkan seluruh jemaat berdoa. Supaya orang berdosa itu bertobat. Bapak akan mengabulkannya. Tapi Romo ada tuh orang yang sudah dinasehati. Sudah didoakan. Bebal dia. Gak bertobat-tobat juga. Melakukan dosa. Malah kadang-kadang bangga dengan melakukan dosa itu. Iya emang orang-orang semacam itu emang bikin gemes. Dan kita boleh gemes. Ini orang gimana sih. Tetapi kita tetap harus ingat. Bagaimanapun dia tetap putra-putri Bapak. Meskipun kita bisa mengatakan putra-putri Bapak yang tidak baik. Yang kurang baik. Dalam kutipan tadi. Kita diingatkan oleh Yesus. Kalau orang yang berdosa itu sudah dinasehati. Tidak mendengarkan. Dinasehati beberapa orang tidak mendengarkan. Dinasehati umat tidak mendengarkan. Ingat. Yesus tidak mengatakan. Singkirkan saja. Buang saja dia. Tetapi Yesus mengatakan. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Pandanglah dia seperti seorang pemungut cukai. Ini Yesus tidak mengajak untuk menghakimi. Dengan menuding-nuding. Eh kamu itu berdosa. Lalu mengabarkan kemana-mana. Kamu itu berdosa. Lalu menulis di Facebook, Instagram. Lihat ini dia orang yang berdosa. Atau mengabarkan pakai iklan di koran. Yang bernama ini melakukan dosa. Tidak. Tidak seperti itu ya. Tetapi Yesus mau menyentuh hati kita. Prehatin gak? Saudaramu yang berdosa yang berdosa itu kan sudah diselamatkan oleh Yesus. Dengan ditembus dengan darahnya. Saudaramu yang berdosa itu sudah disucikan, diangkat jadi putra-putri Allah. Jadi dia itu sudah kenal Allah. Tapi dia bertindak seolah-olah tidak kenal Allah. Rehatin gak? Kalau kemudian Yesus mengatakan juga pandanglah dia sebagai seperti seorang pemungu cukai. Orang yang berdosa. Yang mengkhianati bangsanya. Yang mengkhianati gereja. Oke, kita akui dia sedang lemah. Dia dalam kesalahan dan dosa juga terhadap gereja. Dia membuat gereja tidak dipercaya lagi. Tetapi tetap itu adalah sebuah keprihatinan. Dan kita harus menghadapi keprihatinan itu. Mengolah keprihatinan itu. Dalam semangat kasih Tuhan. Maka sekali lagi semangatnya bukanlah buang orang itu. Tetapi mari tetap bersama Bapak, bersama Yesus yang menyertai kita semua. Mengusahakan supaya saudara kita itu kembali bersatu dengan kita. Sebagai anggota gereja yang kudus, yang baik, yang benar. Supaya hidupnya kudus, supaya hidupnya baik, supaya hidupnya benar. Dan bersuka cita bersama kita. Dan bersama kita membangun kerajaan Allah di dunia ini. Setuju? Setuju dong. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian seluruh keluarga semua yang saudara doakan senantiasa dipersatukan dalam kasih, kerahiman, dan perlindungan Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kamsia, terima kasih, sembah nuun, berkah talem. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu, 11 Agustus 2021. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk kerenungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Sampai jumpa kembali dalam Fresh Juice.